Sebagai mega biodiversitas karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi ya Baik dari flora maupun faunanya Dan perlu kalian tahu bahwa diperkirakan hampir 30% spesies yang ada di bumi ini Terdapat di Indonesia walaupun memang penyebarannya tidak merata di seluruh pulau Nah bagaimana dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia? Mari kita simak di video kali ini Pertama kita akan membahas tentang persebaran flora di Indonesia Nah flora di Indonesia ini tercapuk dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua New Guinea Dari berbagai pulau di Indonesia, untuk keanekaragaman tumbuhan yang paling tinggi kita temukan yaitu di Kalimantan ya Sedangkan di daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda itu memiliki keanekaragaman tumbuhan yang paling sedikit Sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis yang dijirikan dengan adanya pepohonan yang berkanopi rapat ya Dan banyak tumbuhan liana atau tumbuhan yang tumbuh memanjat Nah contohnya itu adalah tumbuhan misalkan durian, mangga, sukun, dan rotan ya Nah ada pun tumbuhan endemik atau yang khas ya yang bisa kita temukan di Indonesia Yang terkenal yaitu contohnya Rafflesia Arnoldi ya di Sumatera Barat Terus kemudian ada anggren hitam di Kalimantan Timur Sebelum kita membahas tentang persebaran fauna atau hewan di Indonesia Perlu kalian tahu dulu ya bahwa flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan adanya garis hayal Nah jadi pada tahun 1859 ada seorang ahli zoologi berkebangsaan Inggris ya Namanya itu adalah Alfred Russell Welles Dia menetapkan dua wilayah utama persebaran fauna di Indonesia Nah Welles itu membuat garis pemisah yang abstrak ya Jadi mulai dari Selat Lombok ya ke utara hingga Selat Sulawesi dan Filipina Selatan Jadi kenapa sih perlu dipisah? Ternyata berdasarkan pengamatan bahwa fauna yang ditemukan di Pulau Lombok itu berbeda dengan fauna yang ada di Pulau Bali ya Meskipun secara geografis sebenarnya letak antara kedua lokasi itu kan saat berdekatan Nah garis Welles ini memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau daerah oriental dengan bagian timur atau daerah Australian Nah daerah oriental sendiri meliputi ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Madura Sementara itu daerah Australian meliputi Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau di sekitarnya Nah selanjutnya ada ahli zoologi yang lain yaitu adalah Max Willem K. Weber Yang menemukan perbedaan yang kontras ya Bahwa fauna yang ada di Pulau Sulawesi itu berbeda dengan fauna yang ada di Kepulauan Maluku dan Papua ya Sehingga Weber membuat garis hayal lagi ya yang dinamai garis Weber Jadi garis Weber ini berada di sebelah timur Sulawesi ya memanjang ke arah utara hingga ke Kepulauan Aru Sehingga garis Weber memisahkan fauna Indonesia bagian timur dan tengah ya Oleh karena itu Sulawesi merupakan wilayah peralihan yang memiliki hewan-hewan peralihan antara wilayah oriental dengan wilayah Australian Sebenarnya ada satu lagi yaitu garis Lidecker yang dikemukakan oleh Richard Lidecker Nah garis Lidecker ini merupakan garis hayal yang digunakan sebagai batas paling barat dari fauna tipe Australia ya Dan juga memisahkan antara daerah Walesia dengan Australia dan Papua mungkin di sebelah timur Nah sehingga persebaran fauna di Indonesia bisa kita bagi menjadi tiga tipe ya Yang pertama adalah fauna daerah oriental Nah daerah oriental sendiri ini ya tadi sudah saya jelaskan Melikuti Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan Ya agar kalian lebih paham lagi ya Nah ciri khas dari fauna di daerah oriental Yang pertama adalah banyak mamalia yang berukuran besar ya Kemudian terdapat berbagai jenis kerak Kemudian jika ada burung-burung itu berwarna biasanya kurang menarik ya Tetapi memiliki suara yang merdu Nah kemudian juga terdapat berbagai jenis ikan air tawar ya Contohnya itu misalkan gajah Sumatera Kemudian ada orangutan Sumatera Ada orangutan Kalimantan Ada jelak Bali ya Kemudian ada alap-alap dahi putih ya dan sebagainya Kemudian yang kedua adalah fauna darah Australian Yang meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya ya Nah ciri khas dari fauna tipe Australian ini Yaitu terdapat mamalia yang berukuran kecil Jadi kebalikannya dengan daerah yang oriental ya Kemudian banyak sekali hewan berkantong Dan tidak ditemukan adanya spesies kerak Dan juga untuk burungnya biasanya berwarna-warni Namun suaranya itu kurang merdu ya Contohnya misalkan ada kanguru pohon Ada kus-kus, ada landak Papua ya Kemudian ada burung cendrawasi misalnya Next kemudian ada fauna daerah peralihan ya Nah ini meliputi daerah Sulawesi dan kepulauan Nusa Tenggara ya Nah fauna daerah peralihan terdiri atas hewan-hewan yang endemik ya Atau yang khas yang hanya ada ditemukan di pulau tersebut Contohnya misalkan ada musang coklat Sulawesi Ada babi rusa, ada anua darat ya Ada maleo, ada rangkong Sulawesi dan ada komodo Setelah mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia Tentunya kita sebagai generasi bangsa harus tetap menjaga pelestarian dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia Nah ada beberapa upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dapat dilakukan Yang pertama adalah pelestarian secara insitu dan kemudian secara eksitu Pelestarian secara insitu yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya Nah contohnya itu misalkan ada cagar alam, cagar biosfer, kemudian ada taman nasional dan suaka margasatwa Di Indonesia ada banyak sekali ya untuk pelestarian insitu Saya contohkan beberapa saja misalkan di taman nasional ujung kulon ya Yang ada di provinsi Banten Nah ini digunakan sebagai tempat populasi hewan-hewan yang terancang punah ya Seperti misalkan badak perjola satu, kemudian ada banteng, kemudian ada harimau loreng ya Kemudian ada taman nasional gunung leuser ya yang terletak di provinsi Sumatera Utara Yang merupakan tempat pelindungan dari seribu spesies tumbuhan dan 4.000 spesies hewan ya Seperti misalkan ada meranti, keruing, durian hutan ya, ada rafesi arnoli juga Kemudian juga yang hewan misalkan ada gajah Sumatera, ada beruang madu, ada harimau Sumatera, ada tapir juga ya Kemudian ada taman nasional komodo ya yang merupakan vegetasi sabana ya Dengan ciri khas itu adalah tempat hidup hewan komodo ya Kemudian ada taman nasional Tanjung Puting yang terletak di provinsi Kalimantan Dan ini merupakan pusat rehabilitasi orang utannya Kemudian ada juga taman nasional Meru Betiri ya yang terletak di provinsi Jawa Timur Yang melindungi hewan-hewan laka seperti banteng, kera ekor panjang ya Ada rafesi arnoldi dan lain-lain Kemudian juga ada cagar alam ya yang merupakan kawasan suaka alam Yang melindungi ya dan menjamin perkembangan secara alami ya terhadap jenis tumbuhan yang khas di tempat tersebut ya Misalkan kita temukan contohnya saja ya Ada cagar alam, kepulauan Krakatau ya yang terletak di Selat Sunda Ini misalkan terdapat berbagai jenis tumbuhan paku ya Kemudian ada suaka margasatwa yang merupakan kawasan suaka alam Yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa Untuk pelestarian yang kedua yaitu pelestarian secara eksitu ya Yaitu pelestarian maluk hidup di luar habitat aslinya ya Tetapi lingkungannya nantinya dibuat mirip seperti aslinya ya Contohnya misalkan ada taman safari, ada kebun binatang, ada kebun raya ya dan juga ada kebun koleksi Selain pelestarian insitu dan eksitu ada beberapa upaya juga yang dapat kita lakukan ya Untuk meningkatkan keanekaragaman hayati Misalkan dengan cara reboisasi ya atau penghijauan Kemudian pembuatan taman-taman kota Ataupun penembangan pohon ya Dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali Karena sebenarnya alam itu tidak butuh manusia loh ya Tapi manusialah yang membutuhkan alam Sekian video kali ini Semoga dengan mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia Dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT Dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT